Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa kalamu setiap Jumat malam waktu Amerika dan Sabtu pagi waktu Indonesia selamat berjembat kembali dalam kajian ini lanjutan dari yang sebelumnya yaitu kajian kitab usul fikih karya Sayyid Abdul Wahab Khalaf yang disampaikan oleh Ustazah Lailatish Sharifah sebelumnya kita membahas tentang Al-Quran dan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang ketiga yaitu tentang ijma untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Ustazah Lailatish untuk memulainya silahkan Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Alhamdulillah 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 kita bisa melanjutkan kajian kemarin ini nanti saya coba bacanya pelan-pelan ya kemarin itu buru-buru karena akan ada rapat nah ini boleh di tengah-tengah nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada diskusi tambahan itu langsung di-unmute terus mungkin disampaikan ke moderator jadi Dalil Al-Talis sudah kelihatan ya Al-Ijma Dalil yang ketiga jadi ini memang kalau dalam usul fikir itu dianggap Dalil ketiga yang disepakati jadi sebenarnya sumber Dalil atau sumber ijtihad para ulama itu ada banyak nah nanti yang disepakati oleh para ulama itu kan Al-Quran Al-Hadis Al-Ijma Al-Qiyas itu yang semua ulama sepakat untuk menggunakannya nah yang Al-Ijma ini yang urutan ketiga yang disepakati untuk dijadikan sumber Dalil atau sumber hukum oleh para ulama ada enam bahasan yang akan kita bahas di dalam ijma Ta'rifuhu definisinya Arkanuhu Rukunnya Rukun beda dengan syarat insya Allah mungkin ini kita bahas dikit-dikit nah kalau Rukun itu kan memang dia bagian inti dari suatu hal atau suatu kegiatan atau suatu benda pun juga misalnya rumah maka Rukun itu yang inti yang mana kalau nggak ada itu nggak jadi makanya memang contoh Rukun itu kalau dalam jual beli kan ada perbedaan pendapat para ulama itu kalau menurut Hanafiah Rukun jual beli itu cuma sigut ijab dan kobul kenapa karena Rukun itu dengan adanya ijab dan kobul pembeli ada penjual ada atau dua orang yang berakat gitu ya itu sudah tercakup karena nggak mungkin ijab kobul itu keluar dari apa terjadi tanpa ada yang melakukannya gitu jadi cukup ijab kobul tetapi kalau jumhur ulama selain Hanafiah itu Rukun itu harus ijab kobul harus ada pelaku akat harus ada barang dan harga gitu nah itu jadi contoh Rukun itu bagaimana gitu jadi Rukun itu inti dari suatu kegiatan atau suatu benda yang mana kalau nggak ada dia akan tidak menjadi ada jadi kalau kayak rumah itu misalnya harus ada fondasi harus ada rangkanya itu Rukun kemudian kalau syarat itu dia di luar Rukun yang mana itu dia melengkapi Rukun yang ada jadi salah satu penjelasan bedanya Rukun dan syarat kemudian nanti yang ketiga itu Hojiyatuhu atau sama seperti Al-Quran dan Hadis kemarin keargumentasiannya atau kehujahannya atau posisinya dalam menjadi sumber dalil kemudian yang keempat ini dia ditambahan dari yang di atas agak beda karena nanti Ijma ini memang saya sampai mencari sumber buku yang lain karena memang ada beberapa ketidaksepakatan para ulama jadi Imkanu In Iqadihi ini mungkinkah terjadi itu artinya jadi adakah Ijma itu Imkanu In Iqadihi di nomor 4 Abdullah Abkhalla membahas itu karena memang di sini pokok permasalahnya Ijma itu pernah gak sih ada betul gak ada nah kalau yang kelima dia menjawab Abdullah Abkhalla In Iqadihi Fi'lan dia terjadi beneran jadi ada Ijma itu ada kemudian baru yang ke enam dia ke Anwa'uhu kalau di beberapa buku lain itu modelnya gak begini langsung dijawab adakah Ijma kalau dia awalnya dia menyatakan akankah Ijma itu terjadi lalu dia menjawab Ijma itu benar-benar terjadi nah jadi itu bedanya mungkin buku ini dengan beberapa buku yang lain dalam masalah Ijma masalah Ijma sebagai dalil kita ke yang pertama ta'rifuhu definisinya Al-Ijma'u Fi'istilahil-usuliyin huwa ittifaku jami'il mujtahidina minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir rasuli ala hukmin syar'iyin fi waqi'atin ta'rifuhu artinya definisinya al-Ijma'u fi'istilahil-usuliyin ijma' dalam istilah usuliyin jadi dia langsung ke istilah dia tidak menyampaikan secara lughotan apa kalau di buku lain biasanya ada lughotannya jadi lughotan itu saya menemukan di beberapa buku al-Ijma' itu pengertiannya adalah al-azmu al-azmu itu keinginan yang kuat gitu ya al-tasmim ala fi'lis syai'i atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang kuat nah jadi secara bahasa ijma' itu keinginan yang kuat gitu ya tapi kalau secara istilah usuliyin istilah usul fi'kih para ahli usul fi'kih huwa ittifaku jami'al mujtahidin adalah kesepakatan seluruh mujtahid atau seluruh orang yang mampu berijtihad dan biasanya mereka adalah para ulama yang mu'tabar dianggap minal muslimin diantara orang-orang muslim fi'aslin minal usul dalam suatu masa ba'da wafatir rasul setelah wafatnya rasul ala hukmin syar'iyin atas suatu hukum syari'ah fi'waki'atin yang terjadi atas suatu kejadian jadi kalau secara ringkasnya begini kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika di suatu masa setelah wafatnya rasul itu ada kejadian yang mana itu membutuhkan hukum syari'ah yang baru nah ketika mereka sepakat maka itu namanya ijma' penjelasannya di bawah oleh Abdul Bahab juga ada panjang fa'idhawa qa'adshadi satun jika terjadi suatu kejadian kemudian itu dihadapkan pada seluruh mujtahid di antara umat islam ketika itu terjadi lalu setelah kejadian itu dihadapkan kepada mereka dan mereka bersepakat saat kejadian itu atas hukum atas hukum pada kejadian itu sumia itifakuhum ijma'an maka dinamakanlah kesepakatan mereka itu ijma' jadi modelnya ada suatu kejadian misalnya nih sekarang yang tadi saya obrolkan sama Mas Rafiq ada jumat online gitu ya jumatan online lalu lalu semua ulama mengetahui itu semua ulama mengetahui informasi itu lalu kemudian semua ulama sepakat misalnya boleh untuk melakukan jumatan online maka kesepakatan mereka itu dinamakan ijma' nah itu yang gambaran yang diberikan oleh Abdul Wahab Kholab tentang makna ijma' secara istilah dan dianggap ijma' mereka kesepakatan mereka atas satu hukum tersebut sebagai dalil atas apa sebagai dalil untuk menghukumi secara syariah pada kejadian tersebut kenapa disebut dalam pengertian itu setelah wafatnya Rasul karena pada saat Rasul hidup maka Rasul lah yang menjadi sumber referensi utama dalam masalah syariah jadi di pengertiannya tadi kan harus kejadian mereka tahu informasi kejadian tersebut lalu kejadiannya harus setelah Rasul kenapa karena kalau pada masa Rasul itu tidak dianggap sebagai ijma' karena pada masa Rasul itu walaupun mereka sepakat tapi ada Rasul yang menjadi sumber syariah utama maka tidak dinamakan ijma' jadi kata Abdul Wahab Khalaf maka tidak mungkin bisa membayangkan terjadi pertentangan kalau pada masa Rasul dan tidak pula terjadi kesepakatan kenapa karena waktu itu Rasul yang menjadi sumber syariah tidak mungkin dinamakan itu ittifak karena ittifak atau kesepakatan itu hanya terjadi dengan adanya beberapa orang kalau pada masa Rasul hidup kan hanya Rasul yang menjadi sumber utama yang lain ikut apa yang dikatakan Rasul itu pengertian ijma' dan komentar atau tambahan penjelasan dari Abdul Wahab Kholab tentang definisi ijma' kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke arkannya lanjut arkanuhu rukunnya ini tadi yang saya bilang jadi rukun itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dalam hal itu sendiri jika dia tidak ada maka hal tersebut tidak akan terjadi atau kegiatan tersebut tidak akan terlaksana atau benda tersebut tidak ada wujudnya muridah dikatakan ditulis dalam pengertian ijma' bahwasannya ijma' itu adalah adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari orang-orang muslim dalam suatu masa atas hukum syariah dan dari pengertian ini diambil kesimpulan tidak akan menjadi suatu ijma' secara syariah kecuali dilaksanakan kecuali ter apa ya kecuali dengan terwujudnya empat hal arba'ah jadi berdasarkan definisi diatas kata abdulillah maka rukun ijma' itu adalah empat hal dan tidak jadi ijma' kalau tidak ada empat tersebut hal awal yang pertama yang menjadi rukun pertama harus ada di masa kejadian peristiwa yang tadi hukum syariahnya tidak ada itu banyak atau beberapa mujtahid jadi tidak hanya satu karena tidak mungkin terjadi kesepakatan kalau tidak ada pendapat yang banyak yang mana pendapat itu saling menguatkan atau saling menyamai pendapat yang lainnya kalau ada satu waktu dimana itu kosong para mujtahid tidak ada sama sekali orang-orang yang dianggap sebagai mujtahid sama sekali tidak ada atau ada tapi cuma satu orang ulama' yang dianggap mujtahid maka itu tidak terjadi ijma' secara syara'an oleh karena itu tidak ada ijma' pada masa rasul karena yang menjadi mujtahid pada masa itu adalah rasul sendiri nah itu syarat pertama rukun pertama bukan syarat ya rukun pertama harus ada beberapa bahkan banyak ulama mujtahid as-tani syarat yang rukun yang kedua rukun rukun itu terjadi itu terjadi harus sepakatnya pada saat kejadian itu terjadi tanpa memandang dari mana negara mereka berasal atau mereka berkebangsaan apa atau mereka itu suku atau kelompok mana jadi semua ulama sepakat seluruh dunia berarti sama dengan ijma itu pada suatu kejadian akan hukum suatu kejadian tersebut saat kejadian itu terjadi maka itu dinamakan ijma rukun kedua kalau misalnya kata Abdul Wahab sepakat ulama haramain misalnya ulama mekkah sama madinah sepakat atas suatu hukum syariah pada suatu kejadian ulama haramain saja ulama mekkah madinah saja atau ulama irok saja mujtahid di irok saja atau mujtahid di hijaz saja atau mujtahid keturunan keluarga rasul atau misalnya hanya ulama ahli sunnah tanpa syiah maka itu tidak dinamakan ijma secara syariat jadi la yun'akadu syar'an bihadhal ittifak il khasi ijma jadi dengan kesepakatan khusus seperti ini maka ijma tidak bisa disebut ijma li'annal ijma'a la yun'akadu illa bil ittifak il am min jami'i mujtahidil alam il islami fi'ahdil hadisah karena ijma' itu tidak bisa terjadi kecuali dengan kesepakatan seluruh mujtahid ulama mujtahid dunia global pada masa kejadian yang dihukumi tersebut wala ibrota bi'ghairil mujtahidin maka tidak ada artinya jika mujtahidinnya itu tidak bersepakat semua jadi semuanya sepakat maka itu baru dinamakan ijma'a rukun kedua rukun ketiga and yakuna ittifakuhum bi'ibda'ikulli wahidin minhum ro'yahu sarihan filwa ki'ati hendaklah kesepakatan mereka itu dengan mereka menyampaikan setiap orang dari mereka pendapatnya secara surah secara jelas pada masalah yang terjadi sawa'un akana ibda'ul wahid minhum ro'yahu qawlan bi'an aftafil wa'ati bifatwa aw fi'lan bi'an qada fiha bi'qada sawa'un disini maksudnya sapasa jahalnya tadi kan harus sepakat setiap satu orang dari mereka secara jelas pada hukum suatu kejadian dan itu bisa dalam bentuk mereka menyampaikan langsung secara kowli secara perkataan dengan perkataan mereka misalnya mereka memberi fatwa pada kejadian tersebut atau misalnya mereka menunjukkan dengan perbuatan fi'lan dengan cara mereka menentukan atau memutuskan hukum berdasarkan fatwa yang sama dengan ulama mujtahid yang tadi sudah mengeluarkan fatwa tersebut nah jadi bisa dengan kowl bisa dengan ucapan dia mengeluarkan fatwa tentang suatu kejadian atau dengan perbuatan misalnya tadi ada suatu kejadian yang sama lalu dia menghukumi seperti yang di fatwakan oleh ulama yang satunya itu maka itu dinamakan ijma begitu itu juga baik dalam bentuk setiap orang menyampaikan pendapatnya masing-masing lalu setelah dikumpulkan oh ternyata sama atau malah mereka semua bareng-bareng berkumpul misalnya seluruh ulama dunia pada suatu kejadian tertentu di suatu masa nah setelah kemudian mereka bermusyawarah saling menyampaikan argumentasinya lalu mereka bersepakat atas suatu hukum nah itu juga disebut ijma jadi boleh satu-satu masing-masing ngasih fatwa atau bareng-bareng musyawarah itu semua disebut ijma itu rukun ketiga al-rawabia rukun keempat an-nya tahakakal ittifaku min jami'il mujtahidina alal hukmi harus betul-betul terjadi kesepakatan dari seluruh mujtahid akan hukum tersebut sedangkan kalau yang sepakat sebagian besar itu tetap tidak disebut ijma meskipun yang tidak sepakat itu sedikit dan lebih banyak yang sepakat jadi meskipun sepakatnya itu sebagian besar lalu ada satu dua tidak sepakat itu tetap bukan ijma karena karena selama masih ada perbedaan berarti masih ada kemungkinan salah yang satunya atau benar yang satunya jadi kemungkinan salah satunya benar itu masih ada bisa jadi yang benar yang banyak yang salah yang sedikit atau malah bisa jadi yang sedikit yang benar yang banyak itu malah salah pengambilan putusannya maka maka meskipun itu kesepakatan ulama yang sangat banyak itu tidak menjadi argumen syariah dan tidak menjadi dalil yang mengikat maupun yang kot'i itu tentang rukun ijma adakah yang ditanyakan ada yang ingin bertanya atau komentar mungkin bisa bisa menuliskan atau bisa juga apa namanya ngasih reaction ya waste hand gitu mungkin belum ada oke berarti kita lanjut ke hujiatuhu hujiatuhu artinya keargumentasiannya atau kehujahannya gitu ya atau derajatnya sebagai dalil idha tahakkaqat arkanul ijma'i al-arba'ah jika sudah terwujud rukun ijma'i yang empat bi'an 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 uhsia fi asrin minal usuri ba'da wafat rasuli jami'un jami'u man fihi min mujtahidil muslimin al-akhtilafi bilaadihim wa ajnasihim wa tawa'ifihim wa uridats alayhim wa qi'atun lima'rifati hukmiha as-shari'i wa abda kullu mujtahidin minhum rakyahu sarahatan fi hukmiha bil-qawli ini kata-katanya harus dibaca semua ternyata maknanya bersambung wattafaqats ara'uhum jami'an ala hukmin wahidin fi hadihil waqi'ah kana hadhal hukmul muttafaq alayhi qanunan syara'iyan wajiban nitiba'uhu wala yajuzu mukhalafatuhu nah ini lengkap disini jadi jika sudah terhitung di suatu masa setelah wafatnya rasul bahwa itu adalah seluruh mujtahid muslim bersepakat di dengan berbagai macam perbedaan negara mereka kebangsaan mereka suku mereka dan mereka betul-betul mengetahui informasi tentang suatu kejadian yang ingin diketahui hukum syariahnya lalu setiap dari mereka menyampaikan pendapatnya secara jelas dalam masalah hukum kejadian tersebut baik dengan perkataan atau dengan fi'li perbuatan baik bersama-sama atau masing-masing individual satu-satu dan semua pendapatnya sepakat atas suatu hukum dalam kejadian tersebut maka hukum yang disepakati ini menjadi konun menjadi undang-undang syariah yang harus dan wajib diikuti dan tidak boleh disalahi atau tidak boleh di apa ya mukhalafah tidak boleh bertentangan dengan itu nah itu jadi hukumnya kalau empat itu betul-betul terjadi semua ulama di seluruh dunia dengan perbedaan negara mereka dan sebagainya bahkan perbedaan madhab juga jadi misalnya semua madhab shafi'i, hanafi, hanbali bahkan dengan perbedaan model ideologis seperti ada ahlu sunnah ada syiah kalau di Indonesia mungkin ada muhammadiyah ada NU nanti ada tarikat naqsabandiyah dan sebagainya semua sepakat dalam masalah satu hukum maka hukum tersebut menjadi wajib diikuti dan menjadi sumber hukum yang tidak boleh dilawan dan itu menjadi satu ketentuan walaysalil mujtahidin fi'asrin talin an yaj'alu hadihil waqi'ah maudia'ijtihad kalau sudah ada kesepakatan di suatu masa pada saat kejadian tersebut maka jika mereka betul-betul bersepakat seperti itu tidak berhak lagi mujtahid di zaman setelahnya untuk menjadikan kejadian tersebut sumber ijtihad jadi mujtahidin setelah masa itu yang semua sepakat dari seluruh dunia tidak boleh lagi membahas kejadian yang sudah disepakati itu hukumnya karena hukum yang ditetapkan dengan ijma' seperti ini yaitu ketika seluruh ulama sepakat pada suatu kejadian di suatu masa itu menjadi hukum syariah yang tidak ada lagi tempat untuk menantangnya atau untuk menghapusnya nah itu keargumentasian ijma' jika memang ijma' itu terjadi setelah wafatnya rasul kemudian walburhanu ala hujiyatil ijma' mayati dalilnya apa bahwa ijma' itu menjadi ketentuan hukum dan tidak boleh bagi ulama setelahnya untuk membahas itu lagi itu adalah dalil-dalil di bawah ini awalan pertama yang pertama dalil yang dijadikan bukti atau argumen wajib untuk mengikuti ijma' jika terjadi di suatu masa karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman memerintahkan orang-orang mu'min untuk mentaati Allah dan mentaati rasulnya dan mentaati ulil amri minhum sebagaimana faqala ta'ala sebagaimana firman Allah wahai orang-orang yang beriman ta'atlah kamu kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul dan para pemimpin diantaramu walabzul amri maknahu asya'nu nah ulil amri itu kan amr amr itu artinya sya'n atau urusan wahua'am dan itu lafaznya umum yashmalul amrad dini wal amrad duniawi termasuk perkara agama atau perkara dunia jadi ulil amri disini baik maknanya umum karena amr itu artinya sya'n amr itu artinya urusan dan urusan itu mencakup agama maupun dunia sedangkan ulil amri dunia itu adalah para raja dan para pemimpin dan para wali wali itu biasanya kalau pada masa lalu kan di suatu tempat itu ada walinya wali itu maksudnya wali kota atau gubernur sedangkan ulil amr pada masalah agama adalah mujtahidun wa ahlul fitia dan orang-orang yang memberikan fatwa para mujtahid para ulama mujtahid dan para ulama yang memberikan fatwa dan sebagian dan sebagian ulama menafsirkan ulil amri itu adalah dengan ulama salah satunya pemimpin tafsir tersebut adalah ibnu abbas dan sebagian menafsirkan dengan umara pemimpin dan wulat dan pemimpin juga ya wulat itu pemimpin kota pemimpin negara dan sebagainya jadi dari sini wazahir kata Abdul Wahab dari sini nampak at-tapsir bima yashmalul jami bahwa tafsir tentang ulil amr itu adalah mencakup semuanya wabima yujibuta atahu kullu fariqin piha huwa pima huwa min sya'nihi jadi dari ayat tersebut maka menunjukkan bahwa kita wajib mentaati siapapun yang mana dia menjadi ulil amr atau pemimpin dari suatu urusan fa'idha ajma' ulul amri fit tashri'i jika ulul amr sudah sepakat dalam suatu hukum wahumul mujtahidun yaitu ulil amri di sini adalah mujtahidun ala hukmin atas suatu hukum wajabat tiba'uhu berarti wajib untuk diikuti watanfidhu hukmihim binasil quran dan melaksanakan hukum yang mereka putuskan itu sama saja dengan seperti melaksanakan al-quran karena al-quran sudah memerintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri nah jadi dalil yang pertama yang dijadikan argumen ijma' itu bisa dipakai sebagai dalil adalah firman Allah yang menyatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amr ulil amr itu tafsirannya banyak tetapi rata-rata memang ulil amr itu yang dunia maupun yang agama nah yang agama itu adalah para mujtahid sehingga ini menjelaskan menguatkan bahwa ulama jika sudah sepakat berarti harus diikuti oleh karena itu Allah berfirman makanya Allah berfirman setelahnya seandainya mereka kembalikan kepada rasul dan kepada ulil amr maka mesti mereka akan mengetahui apa-apa yang mereka simpulkan dari kejadian itu jadi disini menyatakan kalau kembali kepada ulama kepada ulil amr mereka lebih tahu bagaimana cara mengambil istinbad atau cara mengambil putusan dari suatu masalah dan Allah juga mengancam orang-orang yang menyusahkan rasul dan tidak mengikuti jalan orang-orang mu'min dengan firmannya membalik membalikannya atau membengkokkannya ke arah dia tadi ke arah yang dia pilih dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka sungguh neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali nah ini dari dalil ini juga menjadi penguat bahwa yang menyalahi jalan ulil amr itu diancam dengan ancaman yang pedih oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah menjadikan orang yang melawan atau menyalahi jalan yang dipilih orang-orang mu'min yang dimaksud disini orang-orang mu'min adalah ulil amr berarti dia sama saja dengan temannya orang yang menyalahi rasul nah ini menjadi dalil pertama keharusan untuk mengikuti ijma makanya memang dari kata ulil amri ini kadang ada teman-teman kita yang memilih untuk misalnya ketika pemerintah karena tadi ulil amri itu tafsirnya kan dua ulil amri dalam bidang agama maupun ulil amri dalam bidang dunia nah dalam bidang dunia kan berarti kalau di Indonesia mungkin pemimpin negara atau pemerintah makanya kita kadang mendapati agak dilematis ada yang teman-teman karena ayat ini ini juga menjadi dasar bagi mereka yang mengikuti apapun yang dikatakan oleh pemerintah sehingga kritik terhadap pemimpin negara itu menjadi dilarang menjadi ini mereka akan menjadi seperti ini nuallihima tawalla wanuslihi jahannam nah itu ancamannya bagi yang tidak ikut ulil amri itu kan berarti masuk neraka jahannam sehingga itu menjadi memang tafsir ulil amri itu menjadi perdebatan panjang dalam masalah penafsiran berarti kan kalau ulil amri ditafsirkan dengan pemimpin suatu negara suatu kota suatu tempat gitu ya berarti ketika menyalahinya ancamannya jahannam sehingga biasanya ini dijadikan dalil bagi teman-teman yang mengatakan misalnya demonstrasi atau kritik terhadap pemerintah itu haram karena itu ancamannya jahannam oke itu yang pertama dalil yang menjadi bukti atau argumen bahwa ijma itu wajib diikuti yang kedua dan yang kedua sesungguhnya hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama mujtahid di umat islam sebenarnya itu pada hakikatnya hukum yang telah di umat islam sebenarnya itu hukum yang ditetapkan oleh umat yang mana tapi ditampilkan oleh para mujtahid para mujtahidnya dan sudah banyak riwayat hadis dari rasul dan asar dari sahabat yang menunjukkan bahwa umat itu lepas dari dosa jadi kan tadi katanya yang argumen kedua kalau sampai ulama mujtahid itu bersepakat berarti mereka itu menjadi gambaran kesepakatan umat dan umat islam itu disampaikan oleh rasul dan sahabat banyak asar dan dalil umat islam itu pasti lepas dari khotok dari kesalahan yang pertama yang pertama dari rasul umatku tidak mungkin bersepakat atas suatu yang salah itu dalil yang pertama dan kemudian juga rasul juga yang bersabda tidak mungkin Allah itu mengumpulkan umatku atas suatu yang dolal atau yang sesat kemudian rasul juga bersabda yang dianggap muslim itu muslim muslimun disini jama' semua umat islam baik berarti itu juga baik di sisa Allah kenapa kok ini dijadikan rujukan karena secara logika ittifak kesepakatan ulama mujtahid atas suatu hukum pada suatu kejadian padahal mereka itu pasti punya pandangan berbeda mereka juga pasti punya lingkungan sekitar yang berbeda kemudian banyak hal lain lagi faktor lain yang menyebabkan perbedaan pandangan mereka itu tapi kemudian mereka tetap bersepakat itu menunjukkan bahwa seluruh kebenaran dan apa ya kebenaran itu yang menyatukan mereka menjadi sepakat dan kemudian mengalahkan semua unsur-unsur yang menjadikan mereka berbeda pendapat nah itu pendapat kedua itu pakai hadis kemudian dari hadis itu dimaknai bahwa kenapa kok rasul bersabda umatku tidak mungkin bersepakat atas sesuatu yang salah atau jika muslim-muslim melihat itu baik maka itu di sisi Allah baik dan Allah tidak mungkin menjadikan umat itu bersatu pada kezaliman pada kesesatan karena secara logis orang itu pasti punya pandangan berbeda apalagi lingkungannya beda negara beda pasti juga hal-hal lainnya beda warna kulit keluarga dan sebagainya kan mempengaruhi pola pikir nah ketika dengan mereka berbagai macam bentuk itu lalu sepakat atas suatu hal berarti kan karena kebenaran lah yang memanggil mereka untuk menyatukan pendapat sehingga unsur-unsur lain yang harusnya membuat mereka berbeda pendapat itu terkalahkan itu logikanya Abdul Wahab Khulab yang dinyatakan dalam buku ini walaupun memang di buku lain saya mendapati hadis yang digunakan ini masih menjadi pertanyaan dan itu tidak menunjukkan tentang ijma jadi ada yang tidak sepakat ini dijadikan dalil tapi Abdul Wahab Khulab menggunakan ini kemudian yang ketiga salisan sesungguhnya ijma atau suatu hukum syariah itu pasti didasarkan atas sumber syariah karena seorang mujtahid muslim itu dia punya batasan yang tidak boleh baginya melewati batasan itu seorang mujtahid muslim itu kalau tidak beristihat berdasarkan nas berdasarkan teks dalil ayat maupun hadis maka istihatnya tidak mungkin melewati pemahaman terhadap teks atau pengetahuan atas atas apa yang ditunjukkan oleh teks baik Al-Quran maupun hadis nah ini dari ketiga logis lagi bahwa ijma itu pasti asalnya juga syariah asalnya pasti teks syariah yang walaupun itu tidak nampak karena seorang mujtahid muslim itu pasti tidak akan lepas dari teks atau enggak dari pemahamannya terhadap teks jika dalam suatu kejadian sama sekali tidak ada teks Al-Quran dan hadis maka ijtihadnya tidak akan jauh atau melewati melampaui istimbat hukum apa istimbat hukumnya biwasi tatiyasihi alama fihinas dengan cara dia mengkiaskan atas kejadian sebelumnya yang ada teksnya atau yang ada dalilnya atau dia dengan menempatkan kawait syariah apa ya istilahnya tatbik itu melaksanakan kawait syariah atau dasar-dasar umum sebagai dalil hukumnya atau dia dengan cara mengambil dalil dari apa-apa yang oleh syariah itu dibolehkan misalnya istihsan atau istihshab atau dengan menjaga uruf atau adat atau ada maslahah maka jika seorang mujtahid ijtihatnya itu harus berdasarkan dalil syariah berarti kesepakatan seluruh mujtahid atas suatu hukum pada suatu kejadian itu menjadi dalil atas apa menjadi dalil bahwa mereka itu mengambilnya pasti dari dasar yang syariah juga kata Abdul Wahab Halab kalau yang bersepakat itu seluruh mujtahid maka itu secara menunjukkan suatu hukum karena kalau mereka mengambilnya dari sumber yang zanni tidak mungkin atau mustahil secara adat secara kebiasaan akan terjadi itifak pasti ikhtilaf karena kalau dalilnya zanni yang dipakai itu tidak mungkin jadi pasti kalau ulama sepakat itu dalilnya adalah yang kot'i karena zanni itu kalau sudah dalilnya zanni itu pasti adalah majal pasti selalu ada perbedaan pendapat ikhtilaf fil'ukul karena akal-akal ulama mujtahid itu berbeda nah itu sampai disini yang ketiga baru nanti apakah mungkin terjadi ijma itu ini boleh ada pertanyaan dulu sampai disini silakan yang ingin bertanya boleh raise hand ya itu atau menulis ada Pak Imam Subhan raise hand mas ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh terima kasih Tehkeke dan Ustazah Lelatis materinya ini sangat padat sekali tadi saya ngikuti itu apa namanya banyak turunan-turunannya dari setiap penjelasan sebenarnya jadi dan setiap penjelasan itu banyak hal yang sebenarnya saya tidak banyak ketahui pertama ini mungkin pertanyaan ini ya apa namanya kalau dianggap mungkin terlalu sederhana tapi memang saya benar-benar bertanya karena memang kurang paham karena sepertinya memang saya perlu mengantar ilmu untuk memahami urayan tadi Ustazah Lelatis yang pertama soal kategori mustahid itu saya sampai sekarang itu bingung itu apa namanya apakah di zaman sekarang ini ada mustahid seperti ketika abad pertengahan Islam model-model Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hambali begitu tapi yang jelas bukan Imam Subhan ya nah terus saya dulu pernah dengar sempat pernah ngaji pernah mengatakan bahwa saat ini tidak ada individual mustahid abad ke 21-20 itu sudah tidak ada yang ada adalah model kolektif mustahid mustahid kolektif makanya kemudian di setiap negara terutama negara-negara Islam itu mereka membentuk apa yang disebut dengan ada ulama konsil masjilis fatwa dan lain sebagainya gitu yang terdiri dari kumpulan-kumpulan para ulama kalau untuk konteks Indonesia mungkin MUI kemudian mungkin setiap negara juga ada di apa tentang apa yang disebut dengan kolektif mustahid itu karena saya sendiri tidak tahu bagaimana kita bisa menyebut dia itu seorang mustahid siapa yang menunjuk dia seorang mustahid kalau zaman dulu kan memang ada mufti yang kemudian dia punya otoritas mungkin kalau di Mesir fatwa dari Sheikh Al-Azhar mungkin apakah seorang Sheikh Al-Azhar rektor Universiti Al-Azhar itu dia langsung secara otomatis dianggap mustahid atau misalnya nama-nama besar ulama Saudi yang kita pernah dengar misalnya Sheikh Husaymin Sheikh Bin Bas apakah mereka mustahid atau seperti apa karena tadi ada banyak pembahasan soal mustahid ini ini perlu turunan ilmunya itu karena banyak rinciannya itu kemudian yang kedua soal Ijma Ijma tadi dari pembahasan Ustazah Laylatis disebut bahwa itu harus bulat jadi kalaupun ada lonjong itu tidak disebut dengan Ijma begitu ya nah saya kira-kira agar bisa lebih difahami secara aktual kira-kira ada contoh kasus enggak misalnya aplikasinya seperti apa Ijma dari para ulama kontemporer tentang masalah apa yang kemudian kita anggap itu sebagai Ijma karena kan tadi seperti juga disampaikan Ustazah Laylatis tidak mungkin ada kesepakatan bulat dalam arti bulat benar-benar bulat tidak ada satupun yang tidak setuju karena mesti lonjong karena itu fitrah manusia dan mereka berdalih masing-masing dan kita mengatakan bahwa yang berbeda pendapat itu bukan berarti salah jangan-jangan semuanya benar cuman memang perbedaan pendapat saja dan kita bisa ambil pendapat mana saja padahal tadi mensyaratkan bahwa Ijma itu tidak boleh ada yang berbeda begitu kan tidak boleh lonjong harus benar-benar bulat kalau lonjong maka tidak disebut dengan Ijma saya tidak tahu persis ada nggak Ijma yang benar-benar bulat saat ini kalau begitu sudah tidak ada Ijma lagi karena pengetahuan pemahaman saya berbagai hukum Islam apapun itu nggak ada yang benar-benar bulat untuk konteks Ijma mesti lonjong kemudian yang ketiga itu sekarang kan kita sudah terlokalisasi di dalam negara bangsa Ijma yang ulama yang mana ulama Mesir ulama Saudi ulama mana itu juga perlu pembahasan tersendiri apalagi kalau kita sudah masuk ke perdebatan ulil Amri lebih kompleks lagi lebih rumit lagi saya kira itu sementara diskusi saya mohon maaf ini pertanyaannya terlalu banyak langsung saya berhati saya mencoba menjawab aja kalau pertama kan tadi berarti syarat mujtahid yang kedua apakah Ijma ada di kontemporer kalau sebatas pengetahuan saya kalau mujtahid itu syaratnya di buku-buku usul fikih ini saya siapkan yang selain punya punya ada dua buku di sini yang berbahasa Indonesia berbahasa Arab dan ada juga saya buka-buka maktabah Syamillah tadi malam itu tentang syarat mujtahid memang banyak tapi intinya sebenarnya satu ma'rifatul luala rabiah tahu bahasa Arab paham tapi paham bahasa Arab itu di sini cabangnya banyak tahu ilmu tahu ilmu sorob tahu ilmu balagah tahu ilmu huruf kemudian nanti tahu ilmu ma'ani itu yang pertama kalau tahu bahasa Arab jadi ma'ani bayan itu semuanya tak paham baru kemudian syarat kedua ma'rifatul quran memahami al-quran dan itu kandungannya nanti bawahnya cabangnya juga banyak ahkamul quran ilmu nuzul quran kemudian ilmu nasih wal mansuh terus ilmu ikhtilaf il-kiraat jadi bahkan ilmu nuzul quran itu ada sendiri ilmu tentang nasih mansuh ada sendiri itu dia harus paham juga kemudian ilmu ikhtilaf il-kiraat jadi dia harus paham juga ada kiraat itu kan ada yang sab'ah ada yang asyarah jadi model membaca quran itu sebelum disatukan oleh usman itu ada yang tujuh yang dianggap diakui ada yang sepuluh model bacaan yang diakui jadi contoh saya itu yang saya paling ingat contohnya dari guru saya itu contoh kata-kata Al-Quran yang wa'idha tataharna itu ternyata ada model bacaan lain bukan tataharna yang tentang hudu wa'idha tataharna fa'atuhunna min haitu amalakumullah itu katanya ada kiraah lain yaitu wa'idha yathurna makanya imam abu hanifah itu mengatakan tidak harus mandi dulu cewek sebelum setelah haid kalau suaminya ingin mendatanginya idha yathurna karena ada kiraat lain ada bacaan model lain yaitu bacaan kiraatnya siapa ya saya lupa kalau itu kiraahnya itu karena ilmu saya juga gak sampai ke situ ilmu kiraah itu ada tujuh tadi bahkan ada sepuluh macam bacaan salah satunya tadi jadi kalau tataharna itu kan bersuci tapi kalau wa'idha taharna itu kan artinya suci maka tidak harus bersuci yang penting sudah gak ada darah udah bisa didatangi itu kata imam abu hanifah walaupun ulama jubur menganggapnya enggak harus tataharna jadi ada tataharna ada tataharna nah itu itu ilmu kiraat belum lagi harus tahu ilmu tafsir juga yang lain-lain berhubungan dengan tafsir jadi itu marifatul quran jadi ada satu harus tahu bahasa arab harus tahu bahasa apa harus tahu al quran kemudian tentu harus paham sunnah sunnah itu juga harus bisa membedakan mana yang sahih mana yang diterima mana yang makbul mana yang merdut bahkan paham betul perawi yang ini dari mana hadis ini dari mana tahu mana matan yang sahih mana matan yang bermasalah tahu mana yang perawinya itu mendapat ta'adil atau mendapat apa mendapat pujian atau justru mendapat sebaliknya jarah ta'adil itu harus tahu mustalahul hadis itu harus menguasai itu kemudian juga yang keempat harus memahami usul fikih kemudian yang kelima harus memahami terakhir mawaddi'ul ijma harus mengetahui mana yang menjadi ijma jadi dari sini sebenarnya dari salat kelima ini ijma itu ada ijma itu ada nanti di bawah juga abdulillah habkhalab menyatakan ada ijma itu salah satunya ijma yang pernah terjadi tapi memang di buku-buku lain makanya ada gini ada bab-subbab sendiri biasanya di buku lain di abdulillah habkhalab gak ada tapi di buku sulfi' lain itu ada subbab sendiri hal yuna qadul ijma ba'dat tabi'in apakah dianggap ijma kalau itu setelah tabi'in jadi kalau di masa tabi'in itu kan berarti hanya setelah sahabat tabi'in itu di sebagian buku sulfi' itu tidak tidak ada lagi dianggap ijma salah satu ijma yang terjadi di masa tabi'in adalah yang dianggap tabi'in adalah memberikan seperenam buat nenek itu kan gak ada di Al-Quran waris jadi masalah hukum waris di Al-Quran itu kan gak ada nenek dapat berapa yang ada kan nenek itu asabah sama kakek gitu ya nah bagaimana jadi kalau di buku waris itu saya sudah lupa ini buku warisnya jadi dulu kalau menghitung itu kan kita kalau ada di suatu kejadian seseorang meninggal yang tersisa hanya kakeknya terus nenek kalau gak salah sama zauj sama istri atau suami nah itu biasanya hitungannya bermasalah kenapa karena nanti kalau dihitung itu seingat saya dulu pernah menghitung pasti jadi lebih banyak nenek daripada kakek asobahnya karena tadi terpotong oleh si zauj yang harusnya dapat seperempat atau zauj kalau gak ada anak kan dapatnya seperempat kalau zaujah kan seperempat kalau suami kan juga zauj kan juga asobah nah jadi karena semuanya asobah itu maka harus dan nanti katanya hitungannya nenek itu jadi lebih banyak dari kakek maka si nenek harus dikasih sudus seperenam dulu dan itu sama sekali tidak ada dalam hadis sama sekali tidak ada dalam Al-Quran tentang itu nah itu katanya contoh ijma tetapi memang kalau di buku-buku usul fikir lain ijma itu hanya ada pada masa tabi'in 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 saja itu kalau gak salah ada sebagian buku yang mengatakan tidak tidak mengakui lagi karena Islam sudah sangat besar sehingga umat muslim itu sangat luas ada di mana-mana maka kemungkinan untuk bersepakat itu tidak ada karena waktu itu juga informasi kan gak sampai dengan cepat ya bisa jadi ulama pada masa A itu mereka mereka bersepakat tapi kemudian ada di daerah terpencil itu tidak tahu katanya gitu sehingga kemudian ketika sudah pada sepakat ini setelahnya itu dibahas lagi itu karena gitu karena informasi itu tidak cepat seperti sekarang jadi kata kalau kata Abdul Wahab kolab sekarang itu malah mungkin bisa terjadi tapi modelnya gak bisa seorang ulama dan sebagainya karena kan informasi sekarang sudah gampang sekali dari seluruh dunia itu kita bisa tahu maka sekarang modelnya negara per negara jadi bisa pemerintah itu mengumpulkan ulama di suatu tempat pada suatu masalah misalnya nih kan kita ada sedang menghadapi jumatan online pada masa pandemi pandemi gimana kalau misalnya Indonesia mengumpulkan ulamanya semua dari berbagai cabang organisasi dan sebagainya mereka bersepakat ulamanya misalnya kita wakili dengan DSN MUI kemudian misalnya di Mesir dan semua negara mengumpulkan kata Abdul Wahab kolab itu mungkin kalau pada masa sekarang malah mungkin terjadi ijma karena informasi itu bisa cepat tersampaikan tapi kalau pada masa lalu yang setelah tabi'in itu kata beberapa buku banyak itu sudah tidak mungkin karena kata Ibnu Hazm juga sering ulama itu kata dia bilang itafakal ulama atau ajma'al ulama padahal mereka itu tidak tahu ternyata setelah itu ada yang tidak setuju kata Ibnu Hazm kalau Ibnu Hazm dia mengatakan tidak ada ijma' kecuali setelah sahabat saja yaitu pada masa tabi'in tabi'in itu sudah tidak ada salah satu kasusnya adalah memberi nenek seperenam yang seharusnya nenek itu asobah bersama kakek tapi kalau asobah bersama kakek dihitung-hitung katanya dengan usul masalahnya berapa kemarin itu saya praktek warisnya sudah agak lupa nah itu ternyata malah nenek lebih besar daripada kakek padahal dalam Al-Quran kan ada kata kuncinya lithakari mifluhazil untayain laki-laki itu harus dapat dua kali lipat daripada perempuan akhirnya dengan itu pada masa tabian itu disepakati nenek itu dapat seperenam kalau cuman tersisa zaud sama abun waum gitu kok nenek saya manggilnya ya ya nenek bagi cucu ya jadi bapak ibu berarti bukan nenek zaud jadi dalam harta waris itu yang meninggal A misalnya terus dia punya suami atau punya istri lalu ada bapaknya ada ibunya nah ibunya dapat seperenam saya tadi salah maaf bukan nenek nenek itu kalau saya dulu ingat karena saya ibunya ibu saya manggilnya nenek gitu ya maksudnya nenek itu neneknya si anaknya yang meninggal gitu nah itu itu yang bisa saya jawab mungkin mohon maaf kalau agak banyak jawabannya dan semoga bisa dipahami jawabannya atau mungkin yang lain bisa memberi tanggapan terima kasih ya mungkin itu jawabannya mas Imam bagaimana ya terima kasih Ustaz Elulatis kalau yang lain ada yang menambahkan mungkin mas Rofiq ya oke bismillahirrahmanirrahim ini saya dari Grand Canyon berusaha jawab kalau saya boleh menyimpulkan ya pertanyaan mas Imam tadi pertama berbunyi apakah mujitahid itu masih ada di zaman sekarang kalau di refresh kayak gitu karena ada klaim bahwa pintu ia tertutup gitu yang kedua apakah ijma itu walaupun secara teoretis ada kata Abdul Wahab kolab sebagaimana dikutip oleh Ustaz Halaylatis tadi apakah dia secara praktikal terjadi gitu nah tadi saya mau ngomentari apa namanya pernyataan mas Imam yang merasa bahwa pertanyaan ini elementari tapi sebaliknya mas Imam ini pertanyaan kelas advance ini mas Imam betul saya tidak apa namanya tidak sedang berguyon gitu karena kalau dalam kalau kita lihat pengertian ilmu teori hukum Islam atau ilmu usul fikih usul fikih itu kan didefinisikan oleh para ulama sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil syari'i secara global apa namanya al-ilmu bil-adillah syari'iyah ijmalan yang kedua ilmu yang mempelajari tentang turuku al-istifada atau al-istimbaut minha bagaimana dari dalil-dalil yang global itu katakan Al-Quran hadis kita derive menarik sebuah hukum jadi pembicaraan mengenai metodologi merumuskan hukum nah objek ketiga baru halul mustafid atau halul mustambid yang ketiga ini baru pembicaraan tentang mujitahid jadi sebenarnya pertanyaan tentang mujitahid itu pertanyaan yang biasanya dalam usul fikih dibahas di belakang setelah kita bicara tentang dalil secara umum nah sekarang kita sedang bicara tentang adillah dalil secara umum nanti pada babab selanjutnya tentang toriqoh atau metodologi kita derive rulings aturan hukum dari dalil-dal itu baru nanti akan ada diskusi mengenai mujitahid jadi ini pertanyaan advance mas Imam saya tentu saja karena pertanyaannya kompleks berusaha menggambarkan yang seingat saya jadi jadi istilah mujitahid itu mengalami perkembangan dalam sejarah Islam pada tahap-tahap awal mujitahid itu ya artinya siapapun yang mengambil hukum dari dalil-dalil tadi itu dan dalam tradisi apa intelektual disebut dengan eponim atau mu'asisul madhab pendiri madhab Imam Syafi'i Imam Hambali Maliki Hanafi itu secara romantis disebut dengan mujitahid karena mereka mengambil hukum dari dalil langsung dan meletakkan metodologi gitu nah di kemudian hari kemudian para ulama membuat kriteria baru jadi sekarang mustahil kita beristihad merumuskan hukum dengan secara independen terlepas dari metodologi yang pernah dibangun oleh para ulama sebelumnya jadi kalau Imam Syafi'i dan lain-lain eponim mu'asisul madhab tadi disebut dengan mujitahid mutlak nah sekarang mujitahid mutlak itu sudah tidak ada gitu yang ada adalah mujitahid pada tingkatan selanjutnya siapa atau apa nama istilah dari istilah dari mujitahid pada tingkatan di bawahnya itu disebut dengan al-mujitahid fil-mazhab jadi mereka beristihad dalam kerangka mazhab tertentu menggunakan metodologi yang diletakkan oleh pendiri mazhab katakanlah Imam An-Nawawi Imam An-Nawawi kan Imam yang hidup abad ketujuh dia Imam yang mengkompilasi perbedaan pendapat ulama-ulama mazhab syafi'i berabad-abad sebelumnya ternyata banyak jumlah pendapat itu lalu dia ambil salah satu yang paling kuat dan inilah yang dia sebut sebagai pendapat terkuat al-mu'tamad dalam mazhab syafi'i nah jadi ada kriteria al-mujitahid fil-mazhab dia tidak lagi merumuskan hukum dengan secara independen tetapi terikat dengan dengan metodologi tertentu dengan framework yang diletakkan oleh pendiri mazhab di bawah itu ada ada di dalam mustahil fil-mazhab itu juga ada hirarki ya ada yang kemampuannya sekedar menghafal sekedar menghafal pendapat mazhab jadi tidak sampai dia berpikir mana yang paling kuat ada yang sampai pada kemampuan mentarjihkan jadi ini seperti Imam Nawawi tadi Imam Nawawi sama Imam Al-Rafi'i oh ini kontradiktif nih menurut katakanlah menurut murid Imam Syafi'i generasi pertama namanya Harmalah Imam Syafi'i berpendapat A tapi menurut murid Imam Syafi'i yang lain katakanlah Al-Muzani B ini kontradiktif nih nah Imam Anawi tadi berperan sebagai perojih merojihkan itu ini yang paling kuat nah di bawah itu yang paling tingkatan paling rendah adalah layti atau lay people mereka ini mukollid mereka hanya mengikuti pendapat mazhab mengikuti pendapat para alim para fukoha para faqih gitu jadi kalau dalam sejarah ada klaim ijtihad pintu ijtihad sudah tertutup ijtihad yang dimaksudkan adalah ijtihad mutlak atau bahkan pada perode-perode tertentu ijtihad yang yang berbeda pendapat dari dari apa namanya pendapat-pendapat yang dikompilasi oleh Imam Nawawi sendiri sudah gak ada jadi fungsi ulama fungsi fukoha itu pada generasi selanjutnya hanya hanya menerapkan gitu jadi hanya tatbik nah klaim seperti itu mau gak secara jujur harus diakui maka lahirlah ulama-ulama dari mazhab hambali yang yang melawan arus mengklaim bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup pintu ijtihad selamanya terbuka gitu walaupun kata para peneliti yang disebut oleh ijtihad oleh ulama-ulama hambali ini beda ini yang dia sebut cuma at-tahkik film mazhab cuman ya perintilan-perintilan kecil gitu cuman pikiran-pikiran yang yang kecil lah diklaim sebagai ijtihad tapi secara permainan apa ya psikologis klaimnya ada besar jangan ditutup pintu ijtihad ini gitu walaupun kita yang kita lakukan itu hanya hanya skrup kecil hanya berpikir dalam tingkat yang sangat mikro gitu nah jadi itu istilah perkembangan istilah ijtihad dan mujtahid pada abad modern kita di abad 20 mengalami reformasi pemikiran istilah istihad dan mujtahid itu mengalami perkembangan jadi dia tidak hanya confined terbatas pada legal rulings atau practical rulings tetapi berpikir secara independen berpikir secara kritis itu disebut dengan istihad atau bahkan dalam bahasa yang lebih lebih umum lebih terbuka lebih banal orang dalam dunia politik ini istihad politik saya itu kan sudah sangat lus penggunaan kata istihad tapi di awal abad 20 penggunaan kata istihad tidak terbatas pada apa namanya persoalan hukum praktis berpikir secara kritis pun itu dianggap istihad nah dalam kerangka misalnya di Muhammadiyah kata-kata istihad atau bahkan tarji tarji juga kan maknanya spesifik hanya menguatkan pendapat tapi oleh Muhammadiyah diperluas maknanya sebagai istihad istihad artinya apa respon Muhammadiyah terhadap perkembangan sosial kebudayaan keagamaan yang terjadi di era kontemporer jadi tidak hanya kita menjawab ini hukum fikihnya euthanasia apa misalnya atau hukum sholat apa tapi apa namanya dalam makna yang lebih luas respon intelektual terhadap permasalahan itu juga disebut sebagai istihad dan pelakunya adalah mujtahid gitu dan tadi ya betul Mas Imam yang disebut Mas Imam zaman sekarang itu ya sudah sangat apa ya sulit lah mencari kapasitas seperti ulama-ulama zaman dulu tapi orang kemudian berkumpul melalui konsul di Muhammadiyah ada Madri Starji ada Bahsul Masail kemudian di Amerika ada Viki Konsil ada Amjah gitu jadi orang bertukar pendapat dalam konsil itu supaya saling mengontrol pendapat Vikinya nah mengenai ijma bisa terjadi apa enggak tadi Ustaz Zahra sudah menjelaskan bahwa secara teoretis Abdul Wahab Kolab mengatakan bisa terjadi apa namanya sekarang ada alat teknologi untuk berkomunikasi informasi cepat tersiar tadi disebut persoalan tentang Jumatan online tetapi secara praktikal ada kendala untuk itu untuk terjadi kendalanya adalah kita itu mengalami apa yang disebut dengan fragmentasi otoritas atau udah udah beda udah beda orientasi gitu jadi sulit mengatakan orang akan sepakat pada satu poin tertentu tadi misalnya Ustaz Zahra menyebut mengenai Jumatan online nah itu udah jelas paling tidak ada dua pendapat ya ada yang membolehkan bahkan sudah mempraktekkan ada yang enggak membolehkan gitu jadi secara teoritis itu di zaman sekarang ya agak sulit gitu nah makanya di generasi awal ketika teori ijma ini dirumuskan dikembangkan pertama kali misalnya oleh Imam Shafi'i Imam Shafi'i berpendapat bahwa please correct me if I'm wrong ijma itu hanya mungkin terjadi pada generasi-generasi sahabat ketika mereka belum berdiaspora ke wilayah-wilayah yang ditundukkan oleh Islam jadi masih sangat sederhana masih di Madinah dan itu mungkin generasi-generasi awal tahun-tahun awal kepemimpinan Umar karena setelah itu kan Umar ekspansi menaklukkan Yaman menaklukkan Yarmouk Tesefon di Madain di Persia dia udah ngirim gubernur sahabat-sahabat dari situ jadi sulit mengatakan mereka berkumpul kemudian agree apa namanya sepakat pada satu persoalan fikir tertentu nah memang ada klaim-klaim lainnya dari artinya di luar Imam Shafi'i yang berpendapat bahwa ijma itu diperlukan dan mungkin terjadi saya belum lama membaca buku tentang ini jadi teori ijmahnya Imam Shafi'i itu dia rumuskan untuk menolak pendapatnya teologi Mu'tazila ada namanya Ibnu Ulayah jadi menurut Ibnu Ulayah itu semua persoalan fikir itu harus harus kuat dalilnya harus harus certain pasti harus konklusif harus kuat dalam bahasa teori hukum Islam itu dan itu kekotian itu ada pada ijma gak bisa diambil dari pendapat-pendapat yang yang spekulatif atau narasinya tunggal gitu jadi itu klaim Ibnu Ulayah cuman ini dia bilang ini utopia gak mungkin ini terjadi gitu nah hemat saya kalau Imam Shafi'i di zaman itu apa namanya berpendapat demikian di zaman hari ini saya pikir itu jauh lebih agak sulit diterapkan gitu jadi begitu apa namanya respon saya untuk diskusi ini mohon maaf kalau ada yang keliru terima kasih terima kasih Mas Rofiq nah mungkin kita lanjutkan lagi ke Ustazah Lailatis untuk melanjutkan yang berikutnya yang tentang tadi kemungkinan akankah Isma terjadi atau mengadakan Isma itu ya ya tapi itu di chat ada pertanyaan ya atau mungkin di akhir aja itu ya bagaimana menyikapi keputusan Uli Amri yang terkadang menyimpang dari gambar mohon penjelasan nah ini mungkin nanti bisa dari yang lain kalau saya intinya kalau saya mencoba menjawab intinya itu mau ke pemerintah mau ke siapapun saya intinya kalau mengajak mungkin jawaban saya itu ya cukup ya jadi kalau ada pemerintah atau Ulil Amri karena tadi tafsirnya Ulil Amri itu salah satunya adalah Ulil Amri dunia maupun Ulil Amri agama kemudian mereka melakukan kekeliruan kalau sudah dijanjikan oleh Rasul kalau Mujtahid yang salah pahalanya satu kalau benar pahalanya dua jadi semuanya mendapat pahala salah maupun benar kalau Mujtahid janji Allah seperti itu terhadap mereka sedangkan kalau Ulil Amri yang dunia kemudian salah mengambil putus bagaimana cara mengingatkannya mungkin kalau negara demokrasi banyak sekali sistemnya tetapi kalau saya kembali ke ayat Al-Quran yang itu jadi semua orang baik itu yang setara dengan kita maupun yang lebih di bawah kita misalnya usianya lebih mudah dan sebagainya tetap cara menyikapi mereka yang dalam pandangan kita keliru adalah dengan mujadalah yang baik mengajak kepada kebaikan dengan dialog yang baik dan kalaupun harus berdebat berdiskusi diskusi dengan ahsan kemudian setelah itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu kalau saya itu jawabannya kita lanjut ya berarti sampai jam berapa ya teteh kita mas rofik ini biasanya kita satu jam setengah atau dua jam biasanya satu jam setengah ini ini sudah jam 9 23 ternyata ya ya 7 menit lagi oke ini aja ya saya baca hal yun hak aduh wah kok panjang ini masih panjang berarti ada nomor 4 nomor 5 dan nomor 6 ya ini ya benar tapi sih memang gak banyak-banyak amat sampai tepat atas tadi atau mungkin sampai hari ini ya apakah saya sedikit lagi saya masih ada waktu gak saya masih ada insyaallah kalau kalau alhamdulillah sudah saya sudah agak free kalau ini misalnya itu kalau satu jam setengah itu kan tinggal 7 menit lagi apa namanya kalau walaupun ini apa namanya yang ini kan baru setengahnya ya mungkin lebih baik kita lanjutkan lagi yang setengahnya lagi jadi mungkin yang sekarang kita buka lagi apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin dari yang lain sehingga maksudnya bisa kita nanti saya tinggal sedikit lagi ini silahkan yang lain bisa apa namanya resen atau bertanya di disini apa di chat ya mungkin juga mas trofik lihat ada pertanyaan lain lagi enggak dari facebook belum oke kalau nah ini apa namanya mungkin ini ya ini karena maksudnya daripada dilanjutkan ke yang lain kita gali aja pertanyaan-pertanyaan lagi apa namanya kalau misalnya tuh di Muhammadiyah itu kan ada majelis tarjih ya nah itu dalam hubungannya ke ijman seperti ini bagaimana menurut Ustazah Laylatis soalnya kan ada yang bilang ada istihad kolektif seperti itu yang tadi apa namanya dijelasin apa namanya mas rofik seperti itu saya mencoba menjawab ya nanti mas rofik lebih dalam lagi biasanya jadi kalau kita itu memang majelis tarjih itu sudah berkembang jadi tarjih itu artinya adalah ijtihad ijtihad ijtihadnya kita itu juga ada ijmahnya jadi kalau sudah sepakat semua itu ijmah kita anggap tapi kan ijmahnya ulama Muhammadiyah makanya kita ada munas setiap tahun itu itu adalah ketika sudah jadi putusan itu berarti ijmahnya ulama Muhammadiyah karena makanya ada istilahnya kita itu nanti tawakuf ketika di forum munas itu tidak ada sama sekali apa tidak ada sama sekali kesepakatan yang bisa dihasilkan nah itu ijmah kita anggap itu ijmah kesepakatan tapi tentu ijmahnya ulil amrinya duniawinya Muhammadiyah ulil amrinya kita itu beberapa penafsiran jadi ulil amri itu tidak yang tidak hanya ulil amri besar kalau dalam tafsirnya apa almarhum Buya Yonahar itu ulil amri itu ya Muhammadiyah itu pimpinannya itu adalah ulil amrinya Muhammadiyah juga jadi ulil amri itu di setiap tingkatan itu bahkan ada jadi pemaknaan ulil amri juga tidak skala besar tapi bahkan skala kecil juga ada makna ulil amri ketika ulama Muhammadiyah atau ulama tarjih yang itu dianggap ulama oleh Muhammadiyah kan biasanya diundang hadir dalam munas itu jadi seluruh ahli tapi ulamanya kita juga sangat luas luas juga maknanya jadi tidak hanya ahli dalam bidang agama tetapi juga kita kan butuh misalnya kemarin etanasia itu kan berarti butuh ahli dalam bidang kedokteran berarti ahli kesehatan maka ulamanya kedokteran itu juga diajar jadi ulama kita berkumpul dengan semua bidang ilmu sehingga mungkin kita itu agak mirip sama ini ya di Uwin itu kan di tempat saya sendiri kita menggunakan integrasi interkoneksi mungkin pemikirannya ulama tarjih sekarang Muhammadiyah yang sekarang itu memang istihat kolektifnya itu bukan hanya kolektif ulama agamanya tetapi bahkan dari berbagai disiplin ilmu jadi terintegrasi seluruh keilmuan memecahkan masalah itu tidak hanya dari satu sisi masalah agamanya tetapi dari pengetahuan itu juga itu juga ulama jadi kayak misalnya masalah hil masalah ini kan apa hilal apa itu masalah hisap kan berarti kita bukan hanya ulama yang ahli usul fikih dan fikih tetapi kita juga butuh ulama yang ahli falak tetapi juga kita butuh ulama yang ahli teknologi untuk melihat bagaimana bulan itu biar bisa dilihat perubahannya perjalanannya dan sebagainya sehingga ulama dalam undangan Muhammadiyah itu juga maknanya bukan hanya yang ahli agama sehingga dari situ dihasilkan juga kesepakatan para ulama mujtahid ini juga kesepakatan mereka itu sudah dianggap hasil ijtihad oleh ulama Muhammadiyah jadi ijma ijmanya ulama Muhammadiyah maka muncullah ada HPT himpunan putusan tarji jadi himpunan putusan tarji itu hasil ijtihad ulama Muhammadiyah ini ada satu lagi pertanyaan dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena sudah satu jam setengah apa bedanya ijma dan ijtima oke mungkin saya dari segi bahasa dulu ya jamaah itu dasar kata dari jamaah jadi kalau secara sorob itu jamaah itu yang sulasi yang tiga huruf kalau ijtamaah itu sudah maknanya sudah beda jadi ijtamaah itu berkumpul kalau jamaah tadi kan menyatukan nah maka ijma itu menyatukan kalau secara istilah usul fikih ijma itu menyatukan tadi pendapat-pendapat dari mujtahid yang berbeda-beda menjadi satu maka itu ijma namanya mereka sepakat baik secara perbuatan maupun dengan perkataan mereka dan itu terjadi pada masa terjadinya masalah nah itu ijma tapi kalau ijtamaah itu biasanya bukan istilah dalam usul fikir kalau dalam usul fikir istilah itu hanya berkumpul belum menjadi ijma tapi istilah itu biasanya istilah dalam usul dalam falak itu ada istilah itu konjungsi konjungsi itu ketika bulan masih ada di apa ketika matahari mau tenggelam lalu bulan juga muncul nanti habis itu sama-sama hilang seingat saya istilah ijtima itu buat falak konjungsi kalau ijtima dalam istilah usul fikir itu tidak merupakan istilah khusus dalam usul fikir sepemahaman saya ya terima kasih penjelasannya Ustazah Lailatis mohon maaf ini apa namanya waktu kita memang satu jam setengah dan kita mencoba untuk disiplin ya gitu kita apa namanya ke waktu yang sudah disepakati kali ini dari kitabnya usul fikir ini kita membahas ijma tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Lailatis untuk bahasan ijma ini ada enam hal yaitu yang dibahas pertama definisinya kemudian rukun-rukunnya kemudian kehujahannya sebagai sumber hukum kemudian keempat adalah akankah ijma terjadi atau kemungkinan mengadakan ijma mungkin ya seperti itu kemudian kelima ya ijma itu terjadi atau terbentuknya ijma kemudian nanti yang terakhir keenam itu macam-macam ijma ya gitu nah kali ini Ustazah Lailatis membahas sampai bahasan yang ketiga insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi tadi dijelaskan sama Ustazah Lailatis definisinya itu sesuai dengan istilah bahwa kesepakatan seluruh mutahid muslim pada masa sesudah wafat rasul atas hukum syariah mengenai suatu kejadian nah kemudian tadi rukun-rukun ijma itu dibagi tiga pertama yaitu harus ada beberapa mutahid pada saat terjadinya peristiwa kemudian seluruh ulama sepakat pada saat kejadian itu terjadi ketiga kesepakatan mereka diawali dengan pengungkapan pendapat masing-masing secara jelas atau menunjukkan dengan perbuatan kemudian yang keempat harus kesepakatan benar-benar dari seluruh mutahid dunia islam akan hukum tersebut nah kemudian mengenai geargumentasiannya atau derajat sebagai dalil itu sebagaimana pertama sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang mu'min untuk taat kepada Allah taat kepada Rasul juga memerintahkan untuk taat kepada ulil amri dimana dalam hal ini mencakup semua hal dunia juga agama tadi disebutkan sama Ustazah Lailatis itu salah satu ayat yang disebutkannya itu dari Quran Surat Anissa yang yang dari itu kemudian yang kedua pada dasarnya hukum yang disepakati oleh pendapat semua mujtahid islam berarti menjadi kesepakatan umat kemudian yang ketiga ijma didasarkan atas sumber syariah karena mujtahid muslim itu ada batasan batasan yang tidak boleh dilanggar atau dilewati nah untuk sementara itu dulu apa namanya kitab bahasan kita dari kitab ini mengenai ijma insyaallah kita lanjutkan lagi seperti biasa karena apa namanya kajian kalamu ini selang-seling dengan topik yang lain nanti mungkin akan diumumkan lagi ketika waktunya tiba demikian dari saya mungkin dari Ustazah Lailatis ada yang mau disampaikan terakhir sebelum ditutup ya sepertinya sudah cukup ya karena saya tadi membuka dengan doa maka ini kita juga tutup dengan doa semoga apa yang kita sama-sama baca tadi diberkahi Allah bermanfaat untuk kita menjadi petunjuk bagi kita dunia dan akhirat selamat dunia akhirat amin ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan mari kita menunggu akhir majlis ya terima kasih untuk semua yang hadir dan mendengarkan juga yang masih selalu siap berbagi dengan kita alhamdulillah terima kasih mas Rofiq yang di belakang layar juga teknis ya ya makasih 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di kajian kalamu minggu depan insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih